Intro Sebanyak 14 imigran gelap Indonesia dari Kamboja kembali dipulangkan ke tanah air pada Senin 8 Agustus 2022 petang. Pantauan wartokotalife.com tiba di Indonesia melalui terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Kedatangan imigran gelap itu pulang dengan mengenakan pakaian bebas seperti penumpang penerbangan pada umumnya. Mereka tiba dengan mengenakan pakaian bebas berwarna purti dan hitam yang terdiri dari pria dan wanita. Kepala BP2MI, Benny Ramdhani mengatakan 14 imigran gelap yang dipulangkan itu merupakan gelombang ketiga pemulangan korban penipuan perusahaan online scam di Kamboja. Yang memang wajib secara kondisional dalam penanganan kasus-kasus sebagaimana yang hari ini 14 warga negara kita dari Kamboja yang diporban penipuan dipekerjakan secara tidak resmi prosesnya kita pulangkan hari ini. Dipulangkan dibantu oleh teman-teman dari perwakilan Republik Indonesia yang ada di Kamboja. Bahkan Pak Yudha di hari pertama pemulangan itu turun langsung di Kamboja dan mengantar langsung satu pesawat ke Indonesia. Ini luar biasa. Kemsos hadir juga di sini. BP2 ini tentu menjadi bagian saja dari 24 kementerian lembaga yang kita punya undang-undang kok ya. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang indah-indah pendagang korang. Kita punya perpres turunan dari indah-undang tadi perpres nomor 22 tahun 2021. Perpres tentang satuan tugas pencegahan tindak pidana pendagang orang. Di situ ada 24 kementerian lembaga. Sehingga seliru jika selama ini jika ada katus-katus korban tindak pidana pendagang orang termasuk juga pencegahan di dalam megeri di luar. Seolah ini bebannya kepada BP2MI. Tidak. BP2MI hanya menjadi bagian dari 24 kementerian lembaga. Nah ini bukti. Ya bagaimana jika korban sudah terlanjur di perangkatan tidak resmi ada masalah di luar negeri menjadi tanggung jawab KEMLU. Ya. Perwakilan kita. Bahkan memulangkan ke tanah air. Bahkan penanganan selama di luar negeri itu ditangani oleh KEMLU. Iba disini nah ada BP2MI dan ada Kementerian Sosial. Tadi kita menerima 14. Sebelumnya 13. Hari pertama 12. Jadi total sudah 39. Nah melurut teman-teman dari KEMLU Pak Yudar awalnya kan 58. Berubah jadi 60. Kemudian 60 berapa ya. Dan sekarang 232. Bayangkan 300 ya 232. Nah intinya begini. Mbak Respin sudah turun tangan tentu kita memberikan butuhan penuh. Tadi saran saya saran Pak Yuda dan saran dari KEMSOS adalah mereka adalah korban agar secara psikologis mereka kuat nih. Jangan mereka menganggap bahwa proses hukum yang akan dijalani mereka juga akan menjadi target hukum. Mereka ini saksi nanti dalam memberikan keterangan yang kita minta terbuka jujur bicara apadanya kooperatif. Ya. Karena akan ketahuan. Ya. Yang mengiming-imingi mereka itu siapa. Kalau perorangan siapa bisa disebut. Kalau perusahaan perusahaan apa. Ya. Sampai mereka di sana bekerja di mana. Orang Indonesia-nya siapa. Sehingga mereka lolos untuk berangkat secara tidak resmi ke luar negeri. efek jirah ini penting. Nah. Kita ingin negara hadir hukum bekerja. Nah mudah-mudahan dengan hukum bekerja mampu menyarab siapapun yang selama ini menjadi bagian dari sindikat penempatan ilegal yang akan memberi efek jirah. Yang efektif. Masa sih negara yang bucar ini kalah sama sindikat. Gitu aja lah pertanyaan saya. Ya. Kedua apakah sulit untuk mencegah? Gampang lah. Menurut saya bukan persoalan sulit kok untuk mencegah orang berangkat tidak resmi. fungsinya dimana? Ada 24 kementerian lembaga ya. Jika semua punya komitmen pada merah putih jika semua punya komitmen pada negara bangsa republik jika semua memiliki empati agar anak-anak bangsa tidak menjadi korban. Perdagangan manusia ya. Secara kolaboratif sinergi hal yang terkait pencegahan itu sangat mudah dilakukan oleh negara dengan instrumen-instrumen yang diberikan mandat oleh undang-undang ya. TPPO.